Assalamualaikum Halo sahabatku semua kita jumpa lagi di video part 2 ini tentang membuat salad hokben ala rumahan bahannya mudah dicari dan murah meriah salad ala hokben ini bisa menjadi menu pilihan untuk menambah variasi makanan sehari-hari yuk simak video berikut membuat salad hokben ala rumahan satu iris kol kita rajang-rajang halus kemudian kita rendam di dalam air es saya ucapkan banyak terima kasih bagi sahabat-sahabat semua yang sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu ditambah riskinya amin satu buah wortel yang sudah dikupas kulitnya kita rajang-rajang atau kita serut seukuran korek api siapkan air panas atau air hangat secukupnya masukkan gula pasir cuka dan garam kita aduk sampai semuanya larut masukkan wortel yang sudah diserut kemudian simpan di dalam lemari es selama kurang lebih satu jam sekarang sekarang kita buat pasta saladnya masukkan 4 sendok makan mayonaise 2 sendok makan susu dan 2 sendok makan saus tomat diaduk diaduk hingga semua tercampur rata nah seperti ini hasilnya wortel dan kol sudah 1 jam di dalam kulkas dan sudah ditiriskan airnya sekarang kita racik saladnya ambil 2 sendok makan wortel dan 2 sendok makan kol tambahkan 2-3 sendok makan pastanya bisa ditaruh diatasnya bisa juga dipisah sesuai dengan selera nah seperti ini saladnya sudah jadi semoga video ini bermanfaat kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax